Peninggalan Pusaka Keramat Jelit 8. Rupanya Gin Leng Hiac yang Ikihu sudah terkenal sejak belasan tahun yang lalu. Tetapi saat itu, dia belum berhasil melatih ilmu telapak darah. Bahkan ilmu warisan Mokau pun baru dilatihnya sampai tingkat ke-6. Tadinya Ikihu seorang sastrawan gagal. Malah kalau tidak salah dia tidak mengerti ilmu silat sama sekali. Namun ketika sedang berpesiar melihat-lihat keindahan pemandangan, seorang gadis yang ternyata putri Tunggal Tso Sumokau, agama sesat, saat itu secara kebetulan melihatnya dan jatuh cinta kepadanya. Gadis itu bukan main jeleknya. Sedangkan Ikihu seorang pemuda yang gagah dan tampan. Tentu saja dia tidak akan tertarik kepada gadis yang sedemikian buruk rupanya. Tetapi sebagai seorang rakyat jelata, mana mungkin dia bisa melawan kekuatan Mokau yang namanya sudah tersohor sejak ratusan tahun yang lalu? Dalam keadaan terpaksa, dia pun menikah dengan putri Mokau itu. Tapi pada dasarnya Ikihu adalah manusia yang cerdik. Sikapnya pun hati-hati. Setelah menikah dengan gadis Mokau itu, tidak sekalipun dia menunjukkan sikap kurang senangnya. Dengan keras dia melatih ilmu warisan Mokau yang paling hebat. Gadis itu mengira suaminya mencintainya dengan setulus hati. Para jago Mokau diperintahkan mengelilingi seuruh dunia untuk mendapatkan berbagai dedaunan atau rumputan yang dapat menambah kekuatan. Dia mencekoki suaminya dengan berbagai obat-obatan berhasil tinggi. Dalam waktu sepuluh tahun, ilmu Mokau Ikihu sudah mencapai tingkat keenam. Berarti lebih tinggi dari Chosu Mokau dan putrinya sendiri. Saat itu, seuruh bulim masih belum tahu bahwa di dalam Mokau telah muncul seorang jago berilmu tinggi. Sampai Ikihu memalingkan wajahnya dari putri iblis itu. Dia memperhitungkan kebencian yang terpendam di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dia mengungkit masalah. Ketika dia dipaksa menikah dengan putri Mokau itu. Bahkan kata-katanya yang manis selama sepuluh tahun ini ternyata palsu semuanya. Akhirnya terjadi pertarungan antara Ikihu dengan Chosu Mokau dan putrinya. Perlu diketahui bahwa ilmu Mokau mempunyai satu keistimewaan. Setiap kali tingkatannya naik, maka tenaga dalam orang itu pun bertambah satu kali lipat. Pada saat itu, ilmu yang dilatih Chosu Mokau baru mencapai tingkat kelima. Sedangkan putrinya malah baru mencapai tingkat keempat. Dalam tiga puluh jurus saja, Chosu Mokau sudah berhasil dibunuh oleh Ikihu. Sedangkan putrinya terluka parah. Enam tan Chosu Mokau yang terdiri dari enam orang jago pengurus cabang pusat, timur, utara, selatan, barat, serta pendopo langit, bagian hukum, ikut mengeroyo Ikihu. Namun mana mungkin kepandayan mereka dapat menandingi menantu Chosu Mokau itu? Malah malangnya, mereka bernam mati di tangan Ikihu. Ketika dia hendak turun tangan membunuh putri Chosu Mokau, perempuan itu berkata, perasaanku terhadapmu keluar dari hati yang setulusnya. Mungkin dulu aku tidak seharusnya memaksamu menikah denganku. Setelah kita menikah, aku selalu baik terhadapmu. Akan tetapi kau menghina aku buruk rupa. Sekarang kau malah memalingkan kepala, aku memang kalah denganku, tetapi sekarang aku sedang mengandung anakmu. Bagaimana kalau kau beri aku kesempatan untuk melahirkan dulu anak ini, kemudian baru bunuh diri Ikihu sudah menelan segala penderitaan dan menahan kebenciannya selama sepuluh tahun? Hatinya juga keji sekali. Dia tidak mempunyai sedikit perasaan pun terhadap putrimo kau itu. Ternyata dia tidak mengabulkan permintaan putri ketua Mokau itu dan bersiap turun tangan membunuhnya. Saat itu putri ketua Mokau sedang hamil tujuh bulan. Begitu melihat wajah Ikihu menyerapkan hawa pembunuhan. Dia segera menghimpun hawa murninya dan mendesak janinnya keluar dari rahim. Kemudian dia sendiri memotong nadi tangannya dan mati seketika. Ikihu melihat bayi yang terlahir itu seorang bayi perempuan. Wajahnya justru bertolak belakang dengan ibunya. Walaupun dipaksa lahir dalam keadaan prematur, tetapi suara tangisannya nyaring dan lantang. Pipinya berona kemerahan. Sungguh seorang bayi yang cantik. Tadinya Ikihu sudah mengangkat tangannya hendak menghantam kepala bayi itu. Tetapi melihat bayi itu begitu menarik dan lucu, timbul juga perasaan sayangnya sebagai seorang ayah. Dia segera memutuskan tali pusat bayi itu kemudian melepaskan mantelnya serta digunakan untuk membungkus bayi yang masih merah itu. Para pemhaca, cerita yang dikisahkan di atas tidak ada hubungannya lagi dengan cerita ini. Tetapi bayi yang dilahirkan secara paksa itu justru si gadis cantik berpakaian putih yang kemudian diberi nama Ikiyok Hang. Dalam waktu dua kentungan, Ikihu membunuh ketua Mokau, puteri tunggalnya serta ke-6 kepala cabang partai itu. Sisa murid Mokau yang masih cecere mana mungkin melakukan perlawanan terhadap Ikihu. Dengan panik mereka berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Selesai memhunuh tokoh-tokoh penting partai itu, Ikiyok pun melangkah keluar dari markas pusat Mokau. Dia menimbun ratusan batang kayu hakkar di sekeliling gedung itu kemudian disiram fa dengan minyak tanah. Kemudian api pun menfala dengan berkobar-kobar. Dalam waktu satu hari satu malam gedung bekas markas Mokau yang besar itu punah dilalap si jago merah. Dengan demikian, partai Mokau yang pernah mengejutkan dunia bulim selama 300 tahun itu pun hilang dari permukaan bumi. Tidak sampai tiga bulan, peristiwa ini sudah tersiar ke seluruh dunia Kang Ou. Sekaligus nama Ikihu juga terangkat ke atas. Tidak sedikit tokoh-tokoh yang mempunyai hubungan baik dengan pihak Mokau mencarinya untuk memhalas dendam. Namun satu persatu berhasil dikalahkan oleh Ikihu. Bahkan Tocu dari Hak Cuitu, Pulau Air Hitam, di wilayah Pakai yakni Hekiam Cuihun Pedang Hitam pengejar Sukma Cicinhou yang tergolong jago kelas satu dari golongan hitam juga turun tangan sendiri. Akhirnya Ikihu terluka karena tangan tokoh yang satu ini. Tapi sayangnya dia tidak membasmi Ikihu dan membiarkannya pergi begitu saja. Hal ini justru menimbulkan bencana bagi Cicinhou. Dua tahun kemudian, ilmu Mokau yang dilatih Ikihu sudah mencapai tingkat ketujuh. Bahkan dia berhasil melatih ilmu telapak darah yang terkenal paling sulit dipelajari dalam aliran Mokau. Ikihu langsung menyeberang ke Laut Utara dan mencari Hekiam Cuihun Cicinhou untuk membalas kekalahannya tempoh hari. Seluruh anggota Pulau Air Hitam baik yang masih ada hubungan darah dengan Cicinhou maupun ketiga muridnya, semua mati di tangan Ikihu. Cicinhou sendiri mati di bawah telapak darah lawannya ini. Ker, turun tangannya sungguh telengas. Seluruh bulim sampai meleletkan lidah mendengar berita ini. Kemudian dia mendengar selentingan di dunia Kang Ong bahwa Cicinhou masih mempunyai seorang putra yang usianya belum ada satu tahun. Kebetulan di saat terjadi pembantaian, bayi laki-laki itu tidak ada di tempat. Hal ini menimbulkan keresahan bagi Ikihu. Dia mengelilingi dunia untuk menemukan bayi laki-laki itu maksudnya tentu ingin membasmi rumput sampai ke akar-akarnya. Dimanapun dia singgah selalu ada tokoh berilmu tinggi di dunia bulim yang terbunuh di bawah telapak darahnya. Karena itu, namanya semakin terkenal. Lencana perak yang dikeluarkannya mendapat julukan bertemu dengan lencana laksana bertemu dengan orangnya sendiri. Walaupun seorang bocah cilik yang membawa lencana itu, sedangkan Anda kebetulan seorang tokoh kelas satu di dunia bulim, tapi Anda pasti tidak berani memandang rendah bocah itu. Dengan demikian Ikihu malang melintang di dunia bulim selama 3-4 tahun. Entah dia berhasil menemukan putra Cicinhou atau tidak. Kemudian dia jarang lagi berkecimpung di dunia perselatan. Orang-orang bulim hanya tahu dia menetap di wilayah Tibet. Walaupun orangnya sendiri sudah jarang muncul, tetapi mengungkit nama Gin Leng Hia Chiangnya, masih banyak orang yang merasa gentar. Selama beberapa tahun belakangan ini, ilmu Mokasin Kangnya malah sudah mencapai tingkat 9. Coba bayangkan saja, dengan kepandaian Tawoling dan Li Junju. Mungkinkah mereka berani melawan Ikihu? Jangankan mereka berdua, bahkan pasangan suami istri Pat Kua Kim Gin Kiam, Li Wan dan pasangan suami istri Pat Sian Kiam Ta O Chuhun sendiri juga tidak sanggup berbuat apa-apa terhadap iblis yang satu ini. Sementara itu, Tawoling berusaha menenangkan hatinya. Dia hanya berharap lebih cepat meloloskan diri. Berkali-kali dia mengayunkan pecut di tangannya. Keempat ekor kuda pilihan itu pun semakin kalap larinya. Dalam waktu dua kentungan, mereka sudah menempuh perjalanan sejauh 70-an Li. Matahari sudah mulai turun ke ufuk barat. Baru saja perasaan Tawoling agak senang, tetapi ketika melihat ke arah matahari di depannya dia merasa terkejut bukan kepalang. Li Toako, celaka teriaknya panik. Ada apa? Tanya Li Chun Ju ikut gugup. Kau lihat matahari itu? Kita justru melaju menuju barat. Bukankah kita semakin mendekati tempat tinggal si raja iblis Ikihu? Jawab Tawoling sambil menunjuk ke depan. Cepat belokan kudanya. Cepat ucap Li Chun Ju dengan terkejut. Dengan sekuat tenaga Tawoling menarik tali laso pengendali keempat ekor kuda itu. Dia bermaksud memutar arah hewan-hewan itu. Tetapi kuda-kuda itu justru tidak sudi mendengarkan perintahnya. Tawoling menambah tenaganya dan menarik sekali lagi tali kendali itu erat-erat. Kuda-kuda itu hampir tidak sanggup melawan tenaga Tawoling. Terdengar ringkikan yang keras, kuda mulai membelok arah. Namun tiba-tiba trak tubuh Tawoling hampir terpental ke belakang karena tali kendali yang digenggamnya putus. Begitu tali kendali itu putus, kuda-kuda itu kembali meluruskan drap kakinya dan melesat menuju arah semula. Kalau Tawoling hanya seorang diri, mungkin dia akan nekat loncat dari dalam kereta. Tetapi Li Chun Ju baru sembuh dari luka parah, tentu dia tidak sanggup terbanting keras-keras di atas tanah. Bahkan kemungkinan luka dalamnya akan kambuh kembali. Seandainya Tawoling bermaksud meninggalkan Li Chun Ju untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tentu dia tidak perlu menunggu sanipai hari itu. Ketika di atas perahu menghadapi ketiga iblis keluarga lang, tentunya dengan mudah dia dapat meloloskan diri dari maut. Juga tidak perlu menanggung luka parah ketika berada di gedung Ling Woi Piao Kiok. Meskipun telah timbul permusuhan di antara keluarga Li dan keluarga Tao, tetapi hubungan antara Tao Ling dengan Li Chun Ju justru baik sekali. Bahkan mereka tidak mempersoalkan permusuhan di antara keluarga mereka. Ketika keempat ekor kuda itu berlari semakin kencang, bukan saja Tao Ling tidak meloncat keluar meninggalkan Li Chun Ju, dia bahkan memeluk tubuh pemuda itu erat-erat seakan takut dia terjatuh keluar kereta. Beberapa kentungan kembali berlalu, tampak keempat ekor kuda itu berlari masuk ke dalam sebuah lembah. Di permukaan lembah rasanya ada dua orang yang menjurat ketika melihat kereta kuda itu lewat. Tampangnya seperti sepasang elang dari Hintiong. Tetapi karena laju kereta itu terlalu cepat, Tao Ling tidak sempat melihat mereka dengan jelas. Kuda itu terus melesat ke depan, di bagian samping dan belakang kereta timbul ke pulan debu yang tebal. Tetapi setelah masuk ke bagian dalam lembah itu keempat kuda itu pun melambat. Dari bagian depan terasa angin berhembus sepoi-sepoi sehingga menimbulkan perasaan sejuk dan nyaman, membuat semangat seseorang tergugah. Tao Ling dan Li Chun Ju mengedarkan pandangan matanya. Tampak sekeliling lembah itu penuh dengan bukit-bukit yang tinggi dan rendah. Bagian tengah lembah itu terdiri dari padang rumput yang luas. Dari tembok-tembok bukit menjuntai tanaman merambat yang berbunga putih sebersih salju dan menampakkan pemandangan yang indah. Di sebelah bawah bukit bagian utara, terdapat sebuah batu alam berwarna putih. Begitu indahnya pemandangan di tempat itu seakan Taman Firdaus. Di sisi kiri kanan batu putih itu terdapat dua buah kolam berbentuk bundar. Airnya beriak-riak dan jernih sekali. Tao Ling dan Li Chun Ju di bawah kereta kuda sampai ke tempat itu. Menghadapi pemandangan yang demikian indahnya, hati mereka tidak gembira sedikit pun. Bahkan semakin ketakutan. Karena mereka dapat menduga, kuda-kuda pilihan itu mengenal jalan dengan baik. Dan mereka dibawa menuju tempat pinggangin Leng Hiadang Ikihu. Kedua orang itu tertegun beberapa saat. Baru saja mereka bermaksud meloncat turun dari kereta untuk menentukan langkah selanjutnya, tiba-tiba terlihat sesosok bayangan melesat dari samping kanan. Si O Chia sudah pulang? Ayahmu memang sedang menantikan kedatanganmu seru orang itu. Dalam sekejap metu orang itu sudah sampai di sisi kereta. Ketika bertemu pandang dengan Tao Ling dan Li Chun Ju, orang itu langsung tertegun. Tao Ling mengenali bahwa orang yang datang itu adalah kakek yang bersama si gadis cantik dalam kereta tempoh hari. Aih, rupanya kalian. Mengapa kalian datang kemari? Mengantarkan kematian kakek itu mengeluh sambil menarik napas panjang. Tao Ling sungguh tidak menduga, sepanjang perjalanan mereka menemui mara bahaya. Bahkan Leng Chow Asiyang Sing menyembuhkan mereka dengan tujuan mendapat sesuatu dari Igiok Hang. Dan di kediaman Gin Leng Hiaciyang ini, ada orang yang menaruh perhatian kepada mereka. Loya, mohon ulurkan Budi, tolonglah kami kata Tao Ling cepat. Kakek itu menolahkan kepalanya kemudian menggeleng dua kali, aku tidak sanggup menolong kalian sambil berkata demikian. Kakek itu berulang. Kali mencibirkan bibirnya ke arah mulut lembah. Tao Ling tahu kakek ini berniat menolong mereka, cepat-cepat dia memapah Li Chun Ju dan membantunya turun dari kereta. Loya, Budi pertolonganmu tidak akan kami lupakan. Mohon tanya siapa panggilan Loya tanya Tao Ling dengan suara berbisik. Kakek itu tidak menjawab. Malah dia melangkah meninggalkan mereka. Tao Ling tahu kakek itu takut mengejutkan si Raja Iblis Ikihu. Cepat-cepat dia mengundurkan diri ke mulut lembah. Belum lagi dia menggerakkan kakinya untuk berlari dari dalam lembah. Terdengar seseorang bertanya, siapa yang mengunjungi lembahku ini Tao Ling dan Li Chun Ju tertegun. Ketika memalingkan kepalanya, ternyata di samping kereta sudah berdiri seseorang. Tadi mereka melangkah mundur menuju mulut lembah. Berarti pandangan mata mereka menghadap ke dalam. Saat itu mereka belum melihat siapa-siapa. Sekarang begitu mereka membalikkan tubuhnya, orang itu sudah berdiri di samping kereta. Benar-benar tidak bisa dibayangkan bagaimana dia bisa sampai ke tempat itu. Hamba juga tidak tahu siapa mereka. Hamba hanya melihat mereka datang dengan kereta Syo Chia. Begitu kereta berhenti, mereka langsung turun dan berjalan ke Iuar. Mungkin teman-teman Syo Chia, hamba tidak berani bertanya, jawab kakek itu. Orang itu mengeluarkan suara seruan lalu memandang ke arah Tao Ling dan Li Chun Ju. Tao Ling mendengarkan wajahnya. Tampak usia orang itu sekitar lima puluhan. Dia mengenakan pakaian seperti sastrawan berwarna hijau. Lengan dan bagian bawah pakaiannya melambai-lambai karena hembusan angin. Penampilannya berwibawa. Di bawah dagunya tumbuh jenggot yang teratur rapi. Matanya berkilauan, alisnya berbentuk golok. Wajahnya putih bersih. Walaupun sudah setengah baya, ketampanannya masih terlihat jelas. Sepasang tangannya disilangkan di bagian belakang. Sinar matanya seperti cahaya kilat dan saat itu sedang menatap Tao Ling dan Li Chun Ju dengan tajam. Hati Li Chun Ju tercekat setengah mati. Dia tahu laki-laki setengah baya ini pasti Gin Leng Hia Chiang Iki Hu, si raja iblis yang paling ditakuti di seluruh dunia bulim. Cepat pergi ucap Tao Ling. Lambat sedikit tamatlah riwayat kita. Tao Ling sendiri sudah dapat menduga siapa orang itu. Maka dia cepat menarik tangan Li Chun Ju. Li Chun Ju membalikan tubuhnya dengan tergesa-gesa, tetapi baru saja kaki mereka hendak melangkah, di belakang mereka sudah terdengar suara orang tadi. Kalian berdua, harap tunggu sebentar ujarnya. Suaranya lembut sekali, tidak mengaksa. Tetapi suara itu justru keluar dari mulut Gin Leng Hia Chiang Iki Hu, siapa yang berani membantah? Kedua orang itu segera membalikan tubuhnya. Namun lagi-lagi mereka tertegun, ternyata baru saja kata-katanya selesai, orangnya sudah herdiri di hadapan mereka. Padahal jarak mereka dengan Iki Hu tadinya kira-kira 5-6 depa, benar-benar membuat orang bingung. Bagaimana hal orang itu melangkah sehingga bisa sampai secepat itu? Tao Ling khawatir Li Chun Ju mengatakan hal yang membuat orang itu marah. Cepat dia menjura dalam-dalam. Entah lo Chiang Pua ingin memberikan petunjuk. Apa tanyanya sopan? Iki Hu memperhatikan Li Chun Ju beberapa saat. Siapa namamu tanyanya tiba-tiba. Mendengar nada suaranya yang lembut, Li Chun Ju juga ikut menjura memberi hormat. Bo Ampua Li Chun Ju, ayah berjuluk Hat Kua Kiam, Li Wan, sepasang alis Iki Hu menjungkit ke atas. Sekali lagi dia memperhatikan Li Chun Ju dengan seksama. Tiba-tiba dia menanyakan sebuah pertanyaan yang benar-benar tidak manusiawi. Apakah Pat Kua Kiam, Li Yuan itu ayah kandungmu? Li Chun Ju merasa mendongkol juga geli mendengar pertanyaan ini. Untung saja sikapnya masih kekanak-kanakan, dia hanya menganggap pertanyaan Iki Hu itu lucu sekali. Apabila orang lain yang mendapat pertanyaan seperti itu, pasti marah besar. Sudah tentu Li Yuan ayah kandung Bo Ampua Iki Hu malah tertawa dingin dua kali. Takutnya justru belum tentu tiba-tiba dia mengulurkan tangannya. Tidak terlihat bagaimana tubuhnya bergerak. Padahal tangannya tidak bisa menjangkau tubuh Li Chun Ju, tetapi entah mengapa tahu-tahu lengan baju pemuda itu sudah tercengkeram oleh jari tangannya. Terdengar suara bret. Ternyata lengan baju luar dalam pemuda itu ditariknya kuat-kuat sehingga terkoyak semua. Li Chun Ju terkejut setengah mati. Tetapi karena dia baru sembuh dari luka parah, mana berani dia melawan Iki Hu? Setelah lengan pakaiannya terkoyak, dia baru menyurut mundur satu langkah. Tao Lin yang berdiri di samping dapat merasakan sesuatu yang mengkhawatirkan. Cepat-cepat dia maju dua langkah dan menghadang di depan Li Chun Ju. Lo Chiam Pua, meskipun kami berdua bersalah masuk ke dalam lembahmu, tapi dalam keadaan panik, Tao Lin mengucapkan kata-kata itu. Tapi belum sempat diselesaikannya, lengan Iki Hu sudah mengibas sedikit. Tao Lin merasa ada serangkum tenaga yang lembut namun kuat sekali menerpa ke arahnya. Tubuhnya menjadi limbong dan terpental sejauh beberapa langkah. Tangan Iki Hu masih mencengkeram lengan Li Chun Ju. Matanya yang menyorotkan sinar tajam memperhatikan seluruh lengan Li Chun Ju dengan seksama. Hati Tao Lin takut dan bingung. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Raja Iblis itu. Tetapi dia juga sadar bahwa dirinya bukan tandingan Iki Hu. Karena itu terpaksa dia pasrah dengan nasib mereka. Iki Hu memperhatikan beberapa saat, kemudian dia melepaskan cengkeraman tangannya. Di mana pasangan suami, istri, Li, Yuan. Sekarang tanyanya kembali. Li Chun Ju baru sempat menghembuskan nafas lega. Tetapi benaknya langsung bergerak. Iblis ini tiba-tiba menanyakan tentang orang tuanya. Tampaknya niat orang ini tidak baik. Karena itu dia menjawab. Kami berpisah di Sichuan. Sudah lebih dari sedobian tidak pernah bertemu. Entah di mana mereka sekarang Iki Hu mendengus dingin kemudian membalikan tubuhnya. Tao Lin melihat orang itu menyudahi persoalan begitu saja, hatinya hampir melonjak ke gerangan. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara seruan yang merdu dari mulut lembah. Huh! Kalian berdua melarikan keretaku, tidak taunya malah datang ke sini, hati Tao Lin seperti diganduli beban berat secara tiba-tiba. Entah kesialan apa yang sedang merasuki dirinya sehingga begitu banyaknya masalah yang tidak habis-habisnya, pikirnya dalam hati. Tampaknya sejak awal hingga akhir, mereka tetap tidak dapat meloloskan diri dari cengkeraman orang-orang itu. Mereka berdua tidak mempunyai permusuhan apapun dengan tiga iblis dari keluarga Leng. Tapi mereka dikejar-kejar bukan tanpa alasan. Karena kedatangan mereka ke wilayah barat itu tanpa disengaja keperguk oleh dia dan Li Jun Ju. Tetapi antara dia dengan gadis itu justru tidak ada kaitan apapun. Mengapa dia terus mengejar mereka tanpa berhenti sebelum berhasil mendapatkannya? Tao Lin benar-benar tidak habis pikir. Diam-diam dia berpikir, untung tak dapat dihindar, malang tak dapat ditolak-lapun membalikan tubuhnya dan berkata dengan suara lantang. Ikonio, aku rasa kita tidak pernah saling mengenal, tetapi mengapa berkali-kali mendesak titik kami dan tidak bersedia melepaskan kami gadis cantik itu melesat datang dari luar lembah. Bibirnya menyunggingkan seulas senyuman. Tao Ko Nio, kapan aku pernah mendesakmu, jangan seberangan berbicara lho kalau kau memang tidak berniat mendesak kami, harap biarkan kami meninggalkan tempat ini, kami tentu akan berterima kasih sekali kepadamu ucap Tao Lin. Kalian di tengah perjalanan diserah oleh tiga iblis dari keluarga Leng. Apabila bukan aku yang memberikan pertolongan, tentu saat itu kalian sudah menjadi mayat. Kebetulan pula aku membawa kalian ke wilayah barat ini sehingga kau bisa bertemu dengan Leng Chow A Sian Seng. Masa kau begitu mudah melupakan Budi seseorang mendengar kata-katanya yang tajam, untuk sesaat Tao Lin terdiam. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Gio Hong, kau sudah meninggalkan lembah selama beberapa bulan. Bagaimana urusannya sudah beresannya Ikihu gadis yang cantik itu memang putri tunggal Ikihu, Igiok Hong? Hampir beres. Kuncinya ada pada diri Tao Kou Nio ini, Tao Lin semakin bingung mendengar ucapannya. Entah urusan apa yang mereka maksudkan. Dan mengapa jarak yang beribuli-buli bisa mengaitkan dirinya? Terdengar mulut Ikihu mengeluarkan seruan terkejut. Ah! Tao Kou Nio, benda itu tidak ada artinya bagimu, lebih baik keluarkan saja seru Ikihu. Apa yang Lociamfe dan Iko Nio katakan? Aku sama sekali tidak mengerti ucap Tao Lin dengan rasa bingung. Tao Kou Nio, jangan pura-pura bodoh. Tempo hari aku mengira kau adalah Liko Nio, maka setelah menanyakan jejak tiga iblis dari keluarga lo aku melepaskanmu begitu saja sekarang aku baru tahu rupanya kau setau. Aku ingin bertanya kepadamu, mengapa Pak Sian Kiam Tao Chuhun dan istrinya Sam Jiukuan Im Senincing yang sudah enak-enakan tinggal di Kenglem malah meninggalkan tempat itu kemudian datang ke si Chuan yang jaraknya demikian jauh tanya Ikiho Hang sambil tertawa terkekeh-kekeh. Memang selama beberapa tahun terakhir ini, ayah dan ibu menetap di Kenglem, tetapi mereka tergolong orang-orang yang suka berpesiar. Apa anehnya datang ke si Chuan ucap Tao Lin? Apa yang dikatakan Tao Lin merupakan hal yang sebenarnya. Ayah dan ibunya sejak menikah sudah tinggal di wilayah Kenglem. Tetapi mengapa mereka tiba-tiba meninggalkan tempat itu dan jauh-jauh datang ke si Chuan? Bahkan perjalanan pun seakan dirahasiakan, Tao Lin memang tidak tahu apa-apa. Tia, anak sudah menyelidiki dengan jelas. Benda itu memang didapatkan oleh Tao Chuhun. Asal kita mendesak budak ini, tidak perlu takut dia tidak menjawabnya dengan jujur ujar Ikiho Hang sambil menolahkan kepalanya menghadap Ikiho. Kalau begitu, benda itu belum tentu ada padanya. Apakah kau sudah menyelidiki jejak pasangan suami istri Tao Chuhun? Tanya Ikiho dengan sepasang alis menjungkit ke atas. Pasangan suami istri Tao Chuhun sempat menetap beberapa hari di kediaman Kuan Hang Siao. Tetapi putranya justru membunuh putra Pakat Kua Kiam Liwan. Dengan demikian timbul perselisihan dalam kedua keluarga. Sedangkan entah bagaimana, tiba-tiba pasangan suami istri Liwan tertotok jalan darahnya oleh seseorang. Sejak itu jejak Tao Chuhun suami istri dan putranya Tao Heng Kan menjadi tidak jelas, sahut Ikiho Hang. Masalah yang rumit ini diterangkan dengan santai oleh Ikiho Hang. Tetapi Ikiho memang manusia jenius, ternyata dia bisa mengerti jalan cerita putrinya. Bagaimana dengan pasangan suami istri Liwan? Kemana mereka sekarang tia, buat apa kau menanyakan orang itu? Meskipun Liwan dan Tao Chuhun sempat berkenalan di perjalanan dan kemudian terjadi perselisihan karena putra-putra mereka, tetapi rasanya Liwan tidak mungkin mengetahui persoalan itu jawab Ikiho Hang. Kau tidak usah peduli. Asal kau hari tahukan di mana adanya pasangan suami istri Liwan sekarang Li Chun Ju yang sejak tadi hanya mendengarkan pembicaraan di antara ayah dan putrinya itu segera mengetahui adanya niat kurang baik di hati Ikiho ketika dia menanyakan jejak kedua orang tuanya. Hatinya menjadi panik. Dia berharap Ikiho Hang tidak tahu apa-apa. Akan tetapi ternyata Ikiho Hang menjawab. Menurut kabar yang aku dapatkan, secara tiba-tiba pasangan suami istri Liwan tertotok jalan darahnya oleh seseorang di atas perahu Tao Chuhun. Bahkan Kuan Hang Sio dan salah seorang anggota keluarga Seng yang terkenalah Li Ilmu Totokan juga tidak sanggup membebaskan jalan darah mereka. Karena itu Kuan Hang Sio sendiri yang mengantarkan mereka ke si Cuan untuk menemui di dengkot keluarga Seng, yakni si kakek berambut putih Seng Hao untuk memohon pertolongannya. Oh, ada kejadian seperti itu. Lalu apakah kau tahu siapa yang menotok jalan darah pasangan suami istri itu Ikiho bertanya dengan terkejut. Yang anehnya, di atas perahu Tao Chuhun saat itu terdapat belasan tokoh-tokoh berilmu tinggi. Tetapi tidak ada seorang pun yang sempat melihat siapa yang melakukannya. Lagi pula, ketika orang-orang itu berada di atas perahu, tiba-tiba perahu itu terbelah menjadi dua bagian seakan tihah tiba ada yang membelahnya. Mengenai hal ini anak sendiri kurang yakin. Mungkin hanya desas-desus yang dilebih-lebihkan oleh orang-orang dunia Kang O, sahut Igi Yok Hang. Apa yang dikatakan oleh Igi Yok Hang adalah kenyataan yang didengarnya dari mulut orang. Tetapi dia tidak percaya di dunia ini ada orang yang mempunyai kemampuan sehebat itu. Karenanya dia baru mengucapkan kata-kata tadi. Tetapi setelah mendengar cerita putrinya, wajah Ikiho malah berseri-seri. Dia meremas-remas tangannya sendiri. Aneh sekali. Mungkinkah dia yang melakukannya katanya seakan bergumam seorang diri. Licunju, Igi Yok Hang bahkan Tawoling menjadi bingung. Tia, siapa dia yang kau maksudkan tanya Igi Yok Hang? Ikiho tidak menjawab, dia tertawa terbahak-bahak. Sesaat kemudian dia baru berkata kembali. Kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Igi Yok Hang, cepat kau berkemas, aku akan mengajakmu mengadakan perjalanan kesicuan, biar kau juga mengenal ilmu warisan keluarga Seng ke sana untuk menemui pasangan suami istri Li Wan tanya Igi Yok Hang heran. Tidak salah, jawab Ikiho. Lalu, bagaimana dengan kedua orang ini Igi Yok Hang menunjuk Tawoling dan Licunju? Ikiho melirik mereka sekilas. Bukankah kau selalu menginginkan seseorang melayanimu? Dasar ilmu silat gadis ini boleh juga. Terimalah dia sebagai dayangmu. Mengenai bocah itu, berkata sampai di sini, Ikiho mengeringitkan keningnya. Biar dia ginhua kok, lembah bunga perak, nama lembah tempat tinggal Ikiho saja. Setelah kita kembali baru diputuskan kembali, selesai berkata, terdengar Ikiho berteriak. Logit. Logit seorang kakek segera menyahut dan muncul di tempat itu. Ternyata orang tua yang duduk sekerta dengan Igi Yok Hang tempoh hari. Ikiho menunjuk kepada Licunju. Bocah ini, harus kau perhatikan. Jangan sampai dia melarikan diri dari ginhua kok. Aku akan melakukan perjalanan jauh. Apabila ada orang yang menanyakan diriku, suruh dia tinggalkan pesan. Katakan bahwa sekembalinya nanti, aku akan menemuinya. Logit menganggukan kepala. Dia menghampiri Licunju. Saat itu hati Taoling dan Licunju justru sedang dilanda hawa amarah. Mereka tidak sudi dipisahkan. Lagi pula Taoling Senin diri juga putri seorang tokoh yang mempunyai nama besar di dunia bulim. Mana sudi dia diangkat sebagai Dayang Igi Yok Hang? Dialah yang mula-mula memprotes. Ilocian Pua, bila Anda masih mempunyai urusan penting, kami berdua bisa meninggalkan tempat ini. Meskipun ilmu silat kami tidak seberapa, tapi juga tidak sudi menerima hinaan begitu saja budak cilik. Kau tidak sudi menjadi Dayang Putriku Ikihu tertawa dingin. Wajah Taoling merah padam saking marahnya. Tentu saja aku tidak sudi budak cilik. Coba kau bandingkan sendiri, baik mutu orangnya, ilmu silatnya, pendidikannya, dan pengetahuannya. Apakah kau sanggup menandingi sepersepuluhnya saja? Sebagai Dayangnya, berarti Derajatmu terangkat, tahu ucap Ikihu dengan tertawa dingin. Taoling melirik kepada Igi Yok Hang. Gadis itu berdiri di sudut seperti Dewi Hayangan. Seakan ingin Taoling meneliti di bagian apa dia sanggup menandinginya. Tetapi meskipun demikian, apakah berarti dia harus menerima penghinaannya begitu saja? Taoling merenung sejenak, kemudian dia baru menyaut. Apalah yang dikatakan Lociampu memang benar. Tetapi setiap manusia mempunyai pendirian masing-masing. Untuk apa Lociampu memaksakan kehendak sedemikian rupa sahut Taoling setiah merenung sejenak? Gio Hang, bagaimana menyelesaikannya? Terserahkah sendiri kata Ikihu dengan wajah yang menyiratkan kemarahan. Kau tidak sudi menjadi dayangku tanya Iki Yok Hang sambil tertawa cekikikan. Kebetulan Taoling sedang memandang ke arahnya. Dia melihat kecantikan gadis itu demikian sempurna. Tetapi di balik kecantikannya tersirat hawa pembunuhan yang tebal. Aku tidak sedih sahutnya tegas. Hati Taoling bergidik. Akan tetapi pada dasarnya dia memang keras kepala. Iki Yok Hang mendengus dingin. Tidak terlihat bagaimana dia bergerak. Taoling hanya sempat melihat kelebatan cahaya yang menyelaukan. Bahkan ingatan untuk menghindarkan diri pun belum sempat melintas di benaknya. Tau-tau dari bagian jidat kepala Sanipai dada kirinya terasa sakit dan perih. Dia mengulurkan tangannya meraba jidatnya sendiri. Ternyata tangannya terdapat noda darah. Ketika dia menolehkan kepalanya, dia melihat tangan Giyok Hang sudah menggenggam sebuah pecut. Tentu dalam keadaan tidak terduga-duga, Taoling telah dicambuknya satu kali. Padahal Taoling sadar, bagaimanapun gadis itu putri tunggal Gin Leng Hia Chiang Ikihu. Ilmunya pasti tinggi sekali. Tetapi dia belum menenyangka sampai sedemikian tingginya ilmu kepandayan Ikiyok Hang. Barusan dia dicambuk sekali oleh gadis itu, bahkan tidak sempat melihat gerakan tangannya. Hatinya semakin marah dan benci. Dia sengaja membusungkan dadanya dan berteriak, Aku tetap tidak mau baru saja kata mau terucap dari bibirnya. Terdengar Ikiyok Hang kembali tertawa dingin. Cahaya perak berkilauan, pecut itu kembali melayang ke arahnya. Tentu saja kali ini Taoling sudah bersiaga. Begitu melihat pecut itu menyambar ke arahnya, dia segera menggeser tubuhnya. Namun anehnya kemanapun dah menggeser, pecut di tangan Ikiyok Hang terus mengejarnya. Bagian kiri wajahnya sampai bagian kanan dadanya kembali kena cambuk Ikiyok Hang. Rasa perihnya bukan kepalang. Hati Taoling justru semakin marah dan benci. Cambuklah terus. Pokoknya. Aku. Tetap. Tidak. Sudi teriaknya. Dari samping kiri, Li Chun Ju melihat wajah kekasih hatinya telah terdapat dua jalur berdarah. Dia tidak tahu apakah gadis itu terluka atau tidak di bagian tubuh lainnya. Hatinya terasa perih sekali. Cepat dia maju ke depan menghadang di depan Taoling.